Pemirsa sebanyak 138 jamah haji, kloter 23 Ambergasi Batam asal Kabupaten Patanghari telah sampai ke Kampung Halaman. Kedatangan mereka disambut oleh pemerintah daerah di kediaman Serambi Rumah Dinas Bupati Patanghari. Dari 138 jamah haji, 4 diantaranya dipulangkan dalam keadaan sakit. Empat jamah haji lansia yang pulang ke Indonesia setipanya di Batam dalam keadaan sakit. Dua jamah atas nama Suparno dan Abdullah dirujuk di Rumah Sakit Raden Matahir Campi dan dua lainnya dipulang ke Batanghari dengan menggunakan ambulan. Pasien haji yang dirujuk di Rumah Sakit Raden Matahir Campi saat akan pulang ke Indonesia mengalami penurunan akurasi data tahan tubuh. Saat berada di Batam, sehingga dua jamah haji tersebut harus mendapatkan perawatan. Kasman yang dipulangkan menggunakan ambulan bersama Ibu Aniyar. Diketahui Kasman sebelumnya saat akan berangkat haji dinyatakan sudah menggunakan kursi roda dan akan dipulangkan ke rumahnya di Kecamatan Bajubang. Sementara Ibu Aniyar yang terjatuh saat akan pulang ke Indonesia dipulangkan menggunakan ambulan ke Desa Tenam. Nurjadi Kabit P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari menjelaskan dua jamah haji asal Batanghari yang dirawat di Rumah Sakit Raden Matahir saat ini mulai membaik. Sementara dua jamah lainnya atas nama Kasman dan Aniyar yang dipulang menggunakan ambulan langsung dipulangkan ke alamat setempat. Alhamdulillah jamah haji Kabupaten Batanghari yang 138 orang berangkat di Kloter 23 bisa pulang 138. Dan yang dalam kondisi sakit itu ada empat orang yang dua dirujuk ke Rumah Sakit Raden Matahir dan dua bisa pulang ke sini. Yang dirujuk itu yang pertama karena terjadi penurunan saturasi pas mau pulang ke sini terjadi penurunan saturasi. Jadi yang satu itu mengalami prostatnya. Yang tadi yang saturasinya penurunan itu juga baru itu memang tapi ada riwayat sesak nafas dia. Sakitnya sejak mau pulang atau pas ketika dalam perjalanan itu Pak? Yang kejadiannya di Batam. Di Batam berarti perjalanan pulang? Perjalanan pulang. Selain itu jamah haji asal Kabupaten Batanghari yang pulang ke tanah air kampung halamannya dipulangkan dalam keadaan sehat walafia. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Selamat menikmati.